heiits bentar guys videonya gue tahan dulu ya gue pengen ngasih tau ke kalian saran rekomendasi bagi kalian lagi nyari VPS, azure, fulltour, linode, vcc, google cloud platform dan lain-lainnya kalian bisa langsung bm aja atau cat ke nisura cuy, nisura ini menjual banyak azure aws, google cloud platform, digital, osen, linode, fulltour, vcc, dan lain-lain dan banyak lagi ya yang berkaitan dengan VPS atau panel tentu saja nisura menjualnya dengan harga murah cuy dan yang paling utama nisura juga mengadakan giveaway RAM 8GB VPS cuy di discord servernya join sekarang juga ke discord servernya nisura nih ya linknya ada di deskripsi di video dan ada di kolom komentar yang bopin ya skilly-skill langsung aja di cek nih ya bagi kalian lagi nyari nih VPS terutama nih murah cuy mantep gak tuh lanjut ke videonya mantap selamat menikmati hai wassap guys welcome back with me datersyete di video kali ini gua akan mereview growtopia private server terbaru lagi dan tentu saja termantu lagi sehat cuy seperti biasa hanya datersyete yang melakukan detail review pada growtopia private server jadi yang pertama yang akan gue review adalah bagaimana cara bikin akun di growtopia private server grow the world grow the world namanya lumayan unik dan panjang cuy dan mantap sih kita coba nanti review grow the world ya tapi sebelum itu bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke growtopia private server di Windows kiri komputer atau laptop ataupun di Android kiri handphone atau smartphone kalian bisa cek aja video gua linknya ada di deskripsi video ini dan ada di kolom komentar yang gua pin paling atas oke tutorial lengkap cara masuk ke growtopia private server di Windows kiri komputer laptop ataupun di Android gian handphone atau smartphone kalian cek aja tuh video ya oke kalian tonton video yang benar kalian simak juga pasti kalian bisa lah masuk kalau kalian simak yang benar videonya tuh jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah afgrowid jangan centang dan kecet connect ini gua bakal review dulu bagaimana cara bikin akun di growtopia private server grow the world pertama kali kalian masuk ke growtopia private server grow the world otomatis bakalan updating items ya cuy dan updating itemnya ini kalian tunggu aja sampai selesai ya ya bentar gue skip dulu videonya sampai selesai updating dan otomatis kalian bakal diarahin ke wordstart yang masih kosong cuy masih polosan karena servernya ini masih baru cuy masih baru dibikin masih anget seluruh mantap jadi yang pertama adalah kalian pencet menu yang di pojok kanan atas dan kalian pencet bacaan gate growid is free kalian pencet dan disini kalian tulis nama kalian bebas terserah kalian sesuka di kalian bagi kalian yang pengen pakai akun ini silahkan ya dan passwordnya juga bebas terserah kalian dan password verify ini samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi cuy emailnya emailnya gua saranin pakai email kedua email polosan atau email tumbal juga nggak apa-apa sih email ngasal ya bagi kalian yang nggak punya baik yang nggak tahu Gmail maksud gua pakai email ngasal aja sehingga papa dan akhirannya kalian tambahin at gmail.com oke dan pencet paling bawah bacaan get my growid di sini ada tulisan growid is get growid get growid blablablablabla pokoknya kayak gini ya ada tulisan kayak gini dan kalian pencet continue and then boom selamat kalian berhasil masuk ke bikin akun berhasil bikin akun di growtopia private server grow the world mantap dan disini new player otomatis akan mendapatkan 10.000 games 30 diamond lock 50 onyx block ini growidia satu ya dan satu pickaxe ya alat bantu farming mantap dan gua akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang work di growtopia private server grow the world jadi gua skip dulu videonya dan gua akan login pakai akun asli gua di growtopia private server grow the world let's go way anjay wakit cuy so gua berhasil masuk pakai akun asli gua di growtopia private server grow the world dan waktunya kita langsung saja ya mereview fitur-fitur beberapa aja yang bekerja di server grow the world ini ya dari awal dari white door tentu saja builder and something and parties go kurang top itu remote akhir Oke siap dan disini new player otomatis akan mendapatkan ya seperti yang udah gua kasih tau tadi ya di awal video udah gua jelasin kan oh yes setelah lagi guys dan growtopia private server grow the world ini dimiliki oleh gozi skies gozi dan skiesnya gozi skies dan Thunder ini pemilik dari growtopia private server grow the world oke bukan gua pemiliknya ingat gua hanya bertugas untuk mempromosikannya saja anjay dan disini sign work ya guys ya udah pastinya work lah ya gtps mana yang saya nggak work ya kalau gak work juga palingan belum jadi lah ya positive thinking dan disini vending machine work ya guys fungsi vending machine sama kayak di real growtopia original server kalau kalian owner wordnya kalian bisa atur sesuka hati kalian fungsinya sama kayak di real GT dan kalau kalian bukan owner wordnya tentu saja kalian bisa beli itemnya ya pokoknya fungsinya vending mesin sama kayak di real growtopia original server oke dan next make plan make plan disini word juga yes kita coba review kita pakai blog onyx aja ya onyx blog oke dan disini cara cara masukin itemnya ke make plan itu kalian pencet itemnya dan kalian drop jumlahnya bebas terserah kalian dan setelah kalian drop itemnya yang kalian taruh di make plan tadi yang kalian sesuai di make plan otomatis make plan nya bakalan ngambil itemnya cuy jadi ada di make plan nya saat kalian drop itemnya ya dan sini kalau kalian aktifin alo visitors to take remote berarti kalian mengizinkan seseorang untuk mengambil remote nya dalam world ini ya pakai make plan nya dan sini kita coba review aja get remote 123 oke make plan work ya fungsinya sama kayak di real growtopia original server tuh ya mantap tapi agak berbeda sedikit seperti yang gua bilang tadi cara naruh blognya itu agak beda ya cara buat ngeput blognya ke make plan agak beda harus di drop mantap iklan word dan next gaia becon dan unstable terserah buat support cuy fungsinya sama kayak di real GT betul oke di sini gaya becon fungsinya buat ngambil sit ya gua enggak ada sita tata kita coba cari dulu sih kesalahan oke oke oh sepertinya gua nggak bisa ngevin sit cuy jadi harus dapetin dari Harvest tree pohon coba nih plan work ya plan juga work oh sayang sekali kita nggak dapet sit oke intinya gaya dan beko gaya becon dan unstable terserah work di Gratopia private server grow the word ini ya fungsinya sama kayak di real GT maaf ke bisa gue review karena gua enggak ada sitnya cuy gapapelan dan ini plan work ya yang udah gue harvestin tadi itu maksudnya kayak gitu plan jadi kalian bisa nanam sit dan tentu saja ada durasinya sama kayak di real growtopia original server mantap dan di sini digerit spread satu hit ke semua blog kita coba 10 inch HD Grid Jelenya wilayah nah kita tolong cigak kita coba review blognya kita pakai Onyx sama dirt aja ya hematlah oke kita coba Apakah digerspad work 1 hit ke semua block 1, 2, 3 Oh, 1 hit, 1 hit, mantap gak tuh Kita coba ke bedrock nih ya 1, 2, 3 Wow, digerspad 1 hit ke semua block cuy Mantap jiwa ya Fungsinya beda dari real GT, lebih bermanfaat digersi disini cuy Kalian jadi easy farming, bisa ngefarming dengan cepat Dan disini royal lock warp Bisa disetting juga, fungsinya sama kayak di real GT tentu saja Itu ya Bisa enable atau disable collecting items Allow anyone to build and break Disable custom music Hmm, pick games instantly after break Oke, gue jelasin ya dari sini Kalau kalian aktifin enable atau disable collecting items Kalian enable Kalau kalian enable collecting items Otomatis setiap kali kalian dapetin item-item ngedrop gitu Bakalan ketek ke akun kalian Eh, bukan-bukan sih Lebih tepatnya itu kalau misalnya collecting items Kalau kalian enable collecting items Setiap ada item yang ngedrop Gak bisa di-tag cuy Gak bisa di-tag kalau kalian disable collecting items Tapi kalau kalian enable collecting items Tapi kalau kalian enable collecting items Kalian baru bisa tag item yang di-drop gitu ya Kalau gak salah sih kayak gitu ya Setahu gue Kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi gitu Dan kalau kalian aktifin ini allow anyone to build and break Kalian pasti udah tau lah ya buat apaan Buat ngepublic wordnya cuy Kalau yang custom-custom aja ya Gue kasih tau Dan yang kalian pick games instantly after break Kalau kalian aktifin Ya otomatis setiap kali kalian nge-farming Kalau gak nge-break block gitu Otomatis gamesnya bakalan ketek ke akun kalian Keambil ke akun kalian secara otomatis ya Kalau kalian aktifin Kalau kalian gak aktifin Ya gamesnya otomatis bakalan ngedrop di word kalian Oke Dan disini selanjutnya Enable rainbow sama kayak di real GT Buat aktifinnya itu kayak Efek-efek rainbow gitu Dan silence presence ini Kalau kalian gak memiliki akses ke wordnya Ya kalian gak bisa ngomong Kalau diaktifin fitur ini oke Sama kayak di real GT lah Dan disini ada kategori wordnya Mantep sama kayak di real GT juga Dan get the word key ini Buat ngambil word key ya Maaf kalau gak bisa gue review Kan ini ada item yang ngedrop ya Disini item ngedropnya itu Nanti buat gue review juga sih Intinya royal lock Fungsinya sama kayak di real GT Tapi Fungsinya ada banyak yang custom ya Jadi bikin aning grow the word sendiri Mantep The next Display block Display box Warp yes Fungsinya sama kayak di real GT Gak usah gue review Pasti kalian tau lah ya Apa lagi nih Oke Trade juga disini work Maaf kalau gak bisa gue review Trading disini ya Karena yang online di server ini Cuman gue doang cuy Satu orang doang Karena servernya ini masih baru cuy Masih baru dibikin ya Pemilik daigrotopia Private server grow the word adalah Gozi Dan skies Dan skies Dan thunder Mantap Ini bertiga pemilik dari Grotopia private server grow the word Gozi Skies Dan thunder Yoi Dread disini work ya Fungsinya sama kayak di real GT Maaf kalau gak bisa gue review Karena gue gak ada Orang yang mau dijadihin bahan Bahan percobaan Bahan percobaan dong Dan disini add system juga work Sama kayak di real GT Gacha juga work cuy Kita coba nih ya Ini kalau gak salah Pake itemnya mystery ya Mystery block gitu Kalau gak salah Fin Mystery Nah nih mystery block ya Guys G 12 Nah Gacha item Pake mystery block ini ya Mantap Kita coba Random item Apakah dapatnya yang rare Atau yang Sampah Trash Skui Wess Dapet 27 Games Dan item Apa tuh Tadi Dan Dapet lagi 26 Games Dan Item Dropped Lagi Eh Kejauhan Kita break Lagi Oke Dapet lagi Item Random Di Drop Dapet lagi Untep Dapet Lagi Oke Oke Lumayan lah ya Lumayan Gacha work cuy Di Grotopia Private Saver Grow The World GG Gaming Pake itemnya Mystery block Yoi Dan next item Wow Bonanza Dan Building Mesin Work ya Fungsinya Entah sama Kayak di LGT Atau Nggak Tapi Ini work cuy Wess Ada efeknya Juga Dong Dan Ada efek Cooldown Nya Juga Cooldown Nya 24 Jam Atau Satu Hari Ini Buat Bonanza Buat Bonanza War Sama Kayak Nge Gacha Ini Macuy Tapi Nge Gachanya Ini Pake Waktu Juga Dan Unlimited Tentu Saja Kita Coba Sekarang Pake Ini Building Block 1 2 3 Wess Ada Efeknya Juga Dong Oke Dapet Ini Mantap Berarti Bonanza Bonanza Dan Building Block Fungsinya Buat Nge Gacha Item Random Hampir Sama Kayak Mystery Block Tapi Bedanya Ini Bisa Dipake Berulang Kali Atau Unlimited Cuman Dengan Batas Pake Waktu Tertentu Kayak Misalnya Dibatas Ini Satu Hari Sekali 24 Jam Sekali Mantap Dan Next Display Block Juga Work Cuy Sama Kederal GT Fungsinya Al Unchess Juga Work Sama Kederal GT Gak Usah Gue Review Pasti Kalian Tau Laya Legend Wizard Juga Work Kita Coba Review Film Legend Wizard 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 Okay 290 Kita Coba Review Legend Wizard Kita Range Sekarang Legend Wizard Dan Ada Bacaan Quest For Honor Kita Pencet Oke Ini Baru Ada Quest For Honor Juga Ya Guys Baru Ada Buat Legend Legend Titel Quest For Honor Itu Legend Titel Ya Kayak Nama Of Legend Yes Dan Disini Step Sampai 20 Cuy Sama Kayak Direl Grotopia Original Server Legend Wizard Work Quest Sampai 20 Sama Kayak Direl GT Mantap Dan Next Sur Gally Juga Work Kita Coba Review Kalau Nggak Salah Sih Pake Sur E Kalau Nggak Salah G 4296 Oke 123 Kita Range Ke Araha Sur Oke Mantap Cuy Sur Gary Disini Juga Work Kita Pencet Oke Dan Disini Kayak Ada Semacam Buat Naruh Naruh Item Gitu Tapi Gue Belum Ada Item Nya Gue Kurang Ngerti Cara Sur Gary Gimana Cuy Oke Kita Give Up Aja Menyerah Dan Otomatis Itemnya Bakalan Hilang Kalau Kalian Gagal Ya Sur Gary Pokoknya Sur Gary Work Fungsinya Sama Kayak Direl GT Mantap Bu Jiwa Dan Next Dr. Titel Disini Juga Work Kalian Harus Mendapatkan Mercy Wings Untuk Menggunakan Legendary Doctor Titel Harus Pake Mercy Wings Dan Next Pocket Lighter Juga Work Pocket Lighter Sama Water Disini Work Fungsinya Sama Kayak Direl Grotopia Original Server Semua Weather Tentu Saja Disini Sudah Pasti Work Cui GG Gaming Oke Mantap Kita Pake Weather 90% Work Disini Ya Bapak Yang Penting Work Guys Kita Pake Ini Aje Dan Sini Door Juga Work Fungsinya Sama Kayak Direl GT Tuh Ya Setting Seperti Ini Ini Pintu Pertama Dan Ini Pintu Kedua Mantap Ya Sama Kayak Direl GT Kita Coba Boom Boom GG Gaming Dan Next Portal Juga Work Fungsinya Sama Kayak Direl Grotopia Original Server Tuh Ya Setting Seperti Ini Mantap Ya Coba Coba Then Boom Boom GG Gaming Portal Work Bentar Gue ke atas Tulun Ya Goes Dulu Saya Cuy Dan Disini Udah ya Udah gue Review Water Bucket Work Painting SL Work Kita Coba Review Pin Painting Gift 3528 Painting SL Kita Orang Sekarang Painting SL Woi Oh Ini Bukan Di Orang Ya Guys Coba Kita Taruh Item Kita Pencet Dan Kita Taruh Ke Painting SL Wah Kayaknya Harus Honor World Ini Ya Guys Kayaknya Harus Honor World Yang Bisa Maka Gue Bukan Honor World Woi 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 Minit Oh Jadi Gini Guys Fungsi Painting SL Itu Hanya Bisa Ditaruh Buat Selain Block Misalnya Kayak Clothes Baju Atau Consumables Gitu Ya Oh Kayak Baju Gitu Yang Bisa Ditaruh Ya Tuh Berarti Ini Hampir Sama Kayak Deral GT Fungsinya Cuman Bisa Narownya Baru Baju Doang Ya Clothes Baru Bisa Naruh Clothes Doang Cuy Gap Apalah Ya Intinya Painting SL Di Ini Work Mantap Bu Jiwa Jadi Item Kalian Pencet Item Clothes Baju Dan Kalian Arah In Ke Painting SL Otomatis Langsung Ditaruh Disini GG Gaming Next Item Raimen 3 Far Kita Coba Fin Raimen Raph Mantan GIF 480 Kita Coba Raimen Fish Apakah Bakal 3 Far Cuy Kita Coba 4 Sampai 4 Aja 1 2 3 4 Oke Review Raimen Fish Apakah Sampai 3 Far 1 2 3 Oke Sampai 3 Far Oh Sampai 4 Far Berarti Fungsinya Raimen Fish Sama Kayi Di Rail Grotopia Original Server Ya Guys 3 Sampai 4 Far 3 Sampai 4 Block Punch Mantap Pu Jiwa Dan Next Item Grow Scan Disini Work Juga Work Gross Ini Buat Ngefin Block Work Blocks Search All Eh Malah Search Block Search All Kalau Kalian Pencet Item Misalnya Gue Pencet Holiday Gift Box Otomatis Bakalan Ada Tanda Panah Yang Ngarah Ngarah Kalian Ke Arah Item Yang Kalian Pencet Tadi Fungsinya Sama Kayi Drial Grotopia Original Server Mantap Nih Kita Coba Sekarang Yang Floating Items Kita Ke Cine Cell Laten Tuh Ya Bakal Diharah In Ke Item Ya Kalau Kalian Pencet Fungsinya Sama Kayi Drial Grotopia Original Server GG Gaming Dan Next Item Entrance Disini Juga Work Guys Kalau Kalian Range Ke Entrancenya Bisa Open To Public Juga Ya Tentu Saja Mantap Bisa Di Open To Public Dan Next Item Gromoji Juga Work Kita Coba Review Gromoji Oke Work Guys Gromoji Disini Juga Work Cuman Agak Ngebak Ini Baru Troll Doang Gapap Apalah Intinya Work Ya Gromoji Ganjai Dan Next Item Guilt Juga Work Cuy Kalian Bisa Bikin Guilt Juga Disini Tuh Ya Great Guilt Harganya 100.000 Games Mantap Sama Kayak Di Rel GT Berarti Dan Next Item Dormover Work Gak Usah Gue Review Pasti Kalian Tau L Ya Save Fault Work Cuy Sama Kayak Di Rel GT Kalau Kalian Range Kalian Bisa Update Password Juga Buat Masukin Password Nya Tuh Ya Buat Masukin Password Nya Dan Tentu Saja Bisa Dideposit Juga Item Biar Item Kalian Aman Maaf Kalau Nggak Bisa Gue Review Dua V Dideposit Dideposit Di Saking Banyak Fitur Yang Work Disini Dan Sini Wow tetap Coba kita taruh ke donation box gimana cuy entah ya gua kurang ngerti cara makin donation box gimana dah gua kurang ngerti cuy cara makin donation box info lengkapnya kalian tanya aja ke pemilik dari gerotopia private server grow the world ya pemiliknya si gozi skies sama si tander oke yang yang gua kasih tahu tadi di awal video dan next menekuin di sini juga work kalian bisa taruh klotes kalian bisa sekalig bisa taruh baju juga kalian ke menekuinnya ya fungsinya sama kayak diril gerotopia original server bisa diatur juga nih textnya di mana Queen Hai mantap woi fungsi menekuin sama kayak diril gerotopia original server oke dan cair disini juga war GG gaming dan providers providers itu kayak item-item buat farming gitu ya kayak misalnya ada yang yang kayak ada cooldown gitu contohnya kau chicken science dan coffee maker wah coffee maker tuh ya guys providers disini work guys bisa dijual juga dong mantap bu jiwa fungsinya sama kayak diril gerotopia original server mantap cuy dan next item oven disini juga work guys fungsinya sama ke diril GT biasanya sih buat ngeracik item gitu ya pakai resep kurang tahu gua cara makinnya gimana tapi oven itu work ya mantap dan next roletil will juga work bisa main tsn disini dan pain juga work ngecara pakai pain itu harus pakai paint brush ya pokoknya sama kayak diril GT maaf kalau nggak bisa gue review karena durasinya bakalan jadi panjang dan next Oh udah bisa sepertinya oke ini harga rollnya maaf kalau rollnya nggak bisa gue kasih lihat karena harga roll itu bisa berubah kapanpun ya guys gak menentu lah intinya oke waktunya closing oke guys gua sangat berterima kasih banyak bagi kalian udah nonton video ini maaf kalau ada kekurangan dalam video ini maaf juga kalau nggak bisa gue review sepenuhnya itemnya karena gue recording di HP HP ada takutnya tiba-tiba apa ya namanya penyimpanan gua full di HP ataupun juga karena durasinya kepanjangan ya takutnya aja karena upload itu kan butuh kuota juga deh dan saiznya itu pastinya udah gede ya semakin panjang durasinya semakin gede juga ukuran file-nya ya malah jadi curhat kan pokoknya gitu lain terima kasih banyak bagi kalian udah nonton video ini bagi kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di-like dan di-share ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel Dater CT biar teman-teman kalian tahu update menarik tentang growthopia private server terbaru tergokil dan masih anget tentu saja terame juga hanya di YouTube channel Dater CT detail reviewnya ya dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe YouTube channel Dater CT dan nyalakan juga lonceng klik notifikasinya kenapa biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari gua oke maaf kalau ada salah kata dalam video ini maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini gue harap kalian semua terhibur dengan video ini dan gue harap kalian semua tahu informasi menarik tentang growthopia private server grow the world sekian dari gua ada tersebut next time in the next video bye bye thank you so much for watching guys yare yare one two three four 過ごしたときに探しているよ 君の笑顔を探しているよ 無意識の中その理由はまだ言えないけど 一人でいると会いたくなるよ 誰といたって会いたくなるよ たった一言葉で会いたくなるよ 誰といたって会いたくなるよ ただ一言でどうして ああ言えないその言葉 言えないこの気持ちが 早く続いて欲しいのに ご視聴ありがとうございました